Terima kasih Anda masih di Rosy dan ini adalah bagian terakhir di episode Kalau Beda Jangan Marah Nah salah satu alasan saya mengundang Charles dan Sarah juga adalah Bagaimana mereka membuat video tentang perbedaan pandangan politik dan dukungan calon presiden Tapi ada yang lebih penting buat mereka Ini videonya yang mereka buat bersama tim Asumsi Saya Charles Sonoris dari PDI Perjuangan pendukung Capres Jawa Pres Jokowi Amin alias Cepo Saya Rahayu Saraswati dari Partai Gerindra pendukung Capres Jawa Pres Prabowo Sandi alias Kampret Saya mendukung Jokowi karena Jokowi adalah sosok yang bersih, cinta pada rakyatnya dan mau bekerja keras untuk Indonesia Saya percaya pada Prabowo karena beliau sangat pencinta Indonesia Memiliki visi besar bagi kemajuan bangsa dan ingin memastikan keadilan sosial dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia Saya mendukung Jokowi, tapi saya lebih mendukung terciptanya festa demokrasi yang sejuk dan damai dan terbebas dari hoax dan fitnah Saya percaya pada Prabowo, tapi saya lebih percaya kalau persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia jauh lebih penting daripada apapun demi tegaknya NKR Terserah kalian mau memilih siapa Bebas mau percaya yang mana Yang penting Ingat Politik itu untuk kita semua Sekali-sekali jadi artis iklan gitu Sangat bagus Aku pertama kali lihat itu tuh menurut gue Guys, you rock That's so cool Keren banget Keren, 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 bagus Bagus, bagus Yang bikin bagus juga tuh Selamat untuk tim asumsi yang membuat kreasi ini Ini harus diperbanyak Ya kan Jadi jangan melulu tentang tadi bicara soal Ari Lasso, musisi yang mengatakan kecemasan yang melihat Mas Arinya udah gak ada ya Tadi udah mau kayak nyembah aja ke dia gitu Tadi udah mau buat nangis lagunya bagus banget Keren banget ya lagunya ya Video ini menggambarkan kegelisahan kita Saya rasa banyak dari kita Bahwa kontestasi politik Baik itu pilkada maupun pilpres Sudah tidak lagi berbicara Apa? Kerekam jejak, visi misi Atau track record seseorang Tetapi sekarang sudah begitu mengerikan ya Merusak demokrasi kita Kualitas demokrasi kita sudah begitu rusak Yang lebih amplifikasi Yang lebih terdengar adalah Hoax, fitnah, ujaran kebencian dan sebagainya Jadi kita sangat gelisah dengan hal ini Sehingga apalagi setelah pilkada, setelah pilpres selesai Indonesia masih ada Dan kita harus tetap bergotong royong kerja bersama membangun Indonesia Betul sekali Kita memang, kita harus mendorong Generasi muda politisi kita untuk saling bekerja sama Berkolaborasi lintas partai Supaya mereka bisa Akhirnya kan nanti mereka sama-sama di DPR Dan kemudian mereka bisa bekerja sama untuk membuat kebijakan-kebijakan terbaik bagi bangsa ini Lagi pula juga Tadi kita lihat Politik itu cair Suatu masa partai A dengan partai B Kita bisa sama-sama Iya Lain kali partai B dengan partai C Bisa sama-sama Karena itu Jangan dipikir kalau kita berbeda Maka seterusnya berbeda Ada waktunya kita sama-sama Dan sewaktu-waktu Anak-anak muda ini Kalau yang tua-tua masih tidak mau Bekerja sama Biarlah Anak-anak muda mulai sekarang harus Justru yang jadi contoh Jadi contoh Dalam tradi Dalam 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 tradisi oratoria di Golkar Ada sebuah ungkapan yang sangat bagus Kalau boleh saya kutip dalam ingatan Manakala masalahnya adalah kepentingan bangsa Maka tidak boleh ada merah, kuning, biru, atau putih Yang ada hanya merah, putih yang berkibar Saya kira ini Satu ungkapan yang bagus buat semuanya Bahwa kita bersaing Tetapi kita bersaudara Kita berbeda tapi kita satu bangsa yang sama Mimpi kita sama Kalian harus menjadi warga negara Indonesia Yang sepenuhnya maju Pada tahun 2045 Pada saat kita merayakan 100 tahun proklamasi Udah milik mereka Itu kira-kira Tugas kita mengantarkan Satu lagi Ros Satu lagi Tugas Pak Jokowi sekarang memastikan Generasi kalian akan menjadi warga negara yang sepenuhnya maju Pada tahun 2045 Tugas Pak Prowo juga seperti itu Jadi bersainglah dengan sehat Tetapi jangan suka marah-marah Kalau saya melihatnya Saat ini kita sedang melalui proses pendewasaan demokrasi Karena demokrasi di Indonesia itu sendiri sebenarnya masih sangat muda Dan apalagi sekarang generasi milenial Generasi anak mudanya Baru mulai sangat tertarik dengan politik Sadar politik Melek politik Tapi tentunya karena juga medsos Yang dimana untuk penyebaran informasi yang belum tentu itu akurat Hoax atau fitnah Itu jadi Belum bisa dibalance dengan Independent thinking Bagaimana untuk secara pribadi Mengambil keputusan untuk riset Untuk cari tahu Itu yang harus kita contohkan juga Dan seringkali Kalau kita bicara tentang medsos Saya pun juga harus menyatakan kepada para pendukung 02 juga misalnya Ya hormatilah kawan-kawan kita yang punya perbedaan politik Perbedaan opini Karena tentunya Kita semua masih berteman Kalau di DPR itu pengambilan keputusan adalah musyawara mufakat We need good people di setiap partai Kalau misalkan di partai-partainya yang ada di situ Hanya ada di satu atau dua partai Yang caleg-calegnya Atau anggota DPRnya Wakil rakyatnya itu berkualitas Tapi yang di partai yang lain belum tentu We're in trouble Karena semua pengambilan keputusan harus bersama-sama Itu kenapa kalau di DPR Kita cair aja Masih ingat waktu terakhir kali Kita disini sama giring Giring kaget Ini kalian berdua kalau Biasanya kayak gini Kita gontok-gontokan gitu Tapi enggak Kita sebenarnya karena apa Karena kalau misalkan di DPR Kita belajar untuk how to work together Bekerja sama Karena kita semuanya punya pemikiran yang sama Yaitu untuk kebaikan Indonesia Perbedaan itu pasti ada Tidak harus sama Tidak harus sama Yang sama adalah untuk Indonesia Saya mau mengundang salah satu putri Indonesia Jolin Mari Rotin Sulu Jolin bisa berdiri enggak? Jolin kan akan milih ya 17 April nanti Tapi apa? Jolin ingin kasih pesan apa pada teman-teman tentang nanti Meskipun punya dukungan yang berbeda Tapi apa yang harus kita jaga? Ya baik Sebelumnya perkenalkan Saya Jolin Mari Rotin Sulu Saya adalah Putri Indonesia Lingkungan 2019 Saya disini mewakili generasi milenial Atau pemilih-pemilih muda Saya disini Mau memberikan saran kepada orang-orang di luar sana Karena siapapun nanti presiden dan wakil presiden yang terpilih itu Kita tetap adalah Indonesia Jadi mari kita sukseskan kampanye damai Karena kalau berbeda kita tidak boleh marah Karena kita tidak harus sama Jadi mari kita sukseskan kampanye damai untuk menyongsong 17 April yang damai Terima kasih Thank you Jolin Keliatannya cocok untuk jadi kader partai demokrasi Mulai rekrut Mulai rekrutmen Mulai rekrutmen Kita memang harus mulai Kalau kita bicara keterwakilan perempuan khususnya Kita memang harus mulai kaderisasi Dari bertahun-tahun sebelum Jangan hanya dua tahun sebelumnya sudah mulai cari lagi Kita perlu banyak perempuan-perempuan untuk ikut ambil dalam kebijakan politik Singkat saja closing statement dari masing-masing Charles bagaimana kita tiga minggu lagi kita sama-sama punya pekerjaan besar Kalau saya boleh ngutip Bung Karno Dulu Bung Karno bilang Negara Republik Indonesia bukan milik golongan tertentu Bukan milik suku tertentu Bukan milik agama tertentu Indonesia milik kita semua dari Sabang sampai Merauke Jadi siapapun nanti presidennya Mau itu Pak Jokowi, mau itu Pak Prabowo Dia adalah presiden kita semua Kita harus hargai Kita dukung sama-sama bangun Indonesia Karena Indonesia milik kita semua Well said Charles Tara Semua harus dimulai dari diri kita sendiri Jangan menunggu untuk orang lain berlaku baik kepada kita Tapi kitalah yang harus bereaksi dengan dewasa Kita yang harus melakukan riset Memastikan apa yang kita bagikan Itu bukan hoax atau fitnah Dan juga ayolah kita mari-mari bersama-sama Menjaga perdamaian dan persatuan dan persaudaraan Karena setelah 17 April nanti Indonesia akan terus berjalan Dan kita harus memastikan the best and the brightest sons and daughters of Indonesia Yang paling cerdas yang terbaik Itu bersama-sama bersatu padu Mau memajukan Indonesia dan memastikan Indonesia yang adil dan makmur Indonesia yang jaya Thank you Thank you Sarah Bagus banget Bang Celi Indonesia tidak akan berhenti pada 17 April Justru itu adalah sebuah awal baru Betul Sebuah kelahiran kembali setiap 5 tahun Untuk merumuskan jalan baru Mimpi kita sama Kita ingin sebuah negara yang kuat Kita ingin negara yang sejahtera Kita ingin negara yang merebut ilmu pengetahuan di garis terdepan Saya kira itu bagus Saya ingatkan bahwa satu generasi lagi Yaitu sekitar 26 tahun lagi Kita akan menjadi sebuah bangsa yang genap berusia satu abad Alangkah menyenangkannya Jika pada saat itu Indonesia sudah menjadi negara maju Dan kita-kita semua bisa bersyukur Bahwa kita menyumbang sedikit Betapapun sedikitnya Terhadap proses perkembangan dan kemajuan Kita melihat mereka jadi pemimpin bangsa Kita cuman ini Aduh hebat sekali Jalaskan Sarah Amin aja Setiap generasi sini berganti Jadi kalau orang bilang Generasi datang dan pergi Tetapi Indonesia harus semakin maju Tidak boleh melangkah mundur Tapi ke depan Jangan selalu melihat politik secara dramatis Artinya bahwa Saya akan-akan Kalau bukan yang ini menang Dunia kiamat Tidak juga Mungkin ada setback sedikit Tetapi Yang penting kita melihat politik itu Sebagai sesuatu Biasa-biasa saja Satu dimensi Dan ada begitu banyak dimensi kehidupan Ada dimensi Apa namanya Olahraga Ada dimensi romantisme Ada dimensi puitis Dan segala macam Politik hanya satu dimensi itu Dan tidak bisa Satu dimensi ini Kemudian Mengatasi semua Karena itu Ada perbedaan Perbedaan politik Tapi tidak harus membuat Kita Berkelai Marah-marah Atau Merasa bermuzuhan Hanya karena kita berbeda Pada satu dimensi kehidupan ini Kita tetap bisa berkawan Indonesia tetap maju Tetap kakak adik Ibunya tetap sama Bang Andi, Bang Celi Sarah, Charles Terima kasih banyak Terima kasih untuk Pertiwi Terima kasih untuk GMI Gerakan Millenial Indonesia Eh Seluruh tutup Boleh dong Yel bareng-bareng Yuk Ambil berdiri Yuk GMI dan Pertiwi Pertiwi Perempuan tangguh Pilih Jokowi Amin Gerakan Millenial Indonesia GMI DKJ Jakarta Memilih Prabowo Sandi Satu, dua, tiga Jokowi Prabowo Prabowo Jokowi 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 Harusnya Indonesia Maju Indonesia Menang Indonesia Terima kasih Terima kasih banyak Tepuk tangan Untuk para relawan Yang luar biasa Terima kasih Untuk semua Anda yang menyaksikan Acara ini Saya ingin Menutup Dialog malam ini Dengan mengutip Lirik lagu Tak Harus Sama Indonesia Jaya Yang di awal acara Dinyanyikan oleh Ari Lasso Pesan perdamaian Untuk kita semua Bebas bicaralah Tak harus Dengan saling membenci Dan berjanjilah Semua Untuk bangsa ini Hiduplah Tanahku Hiduplah Negeriku Bangunlah Jiwa Dan raganya Untuk Indonesia Jaya Saya Rosyana Silalahi Saat malam Sampai jumpa Munggu depan